Halo, ketemu lagi bersama aku Rahman Jailani Kali ini dalam pertemuan kita yang kedua, di minggu ketiga kita akan masuk pada materi yaitu dasar-dasar pemograman Padahal tujuan dari pembelajar ini adalah 1. Mengidentifikasikan bagian dasar dari pemograman Java 2. Membedakan nama yang termasuk ke dalam Java Literal tipe data dasar, tipe variable, mengidentifikasikan, dan operator 3. Mengembangkan program Java sederhana menggunakan konsep pembelajaran pada bab ini 4. Menghasilkan program Java pertama saya Mari kita mengawali pelajaran kita pada hari ini adalah dengan mengenal sis program pertama Nah itu, di setiap kita membuat program khususnya program pertama, itu biasanya dikenal dengan istilah Hello World Di semua bahasa pemograman apapun program pertama yang dibuat adalah Hello World ini merupakan budaya dari dunia pemrograman Oke, langsung saja ini ada sepotong program program Hello World yang saya ambil dari modul akan saya copy lalu disini kita akan menggunakan program XClip XClip Java bisa di download di internet dan ini gratis nah ini ada project saya project pertemuan ketiga atau minggu ketiga saya akan buat kelas baru saya akan beri nama disini Hello World public static void mainnya diaktifkan lalu klik finish jadi ini fungsinya agar perintah public static void main stringnya otomatis perintah otomatis jadi kita tidak perlu lagi mengetik baris program ini klik finish oke ya langsung saja pastipkan programnya sorry ini dihapus sebenarnya yang digunakan cuma ini saja ini hapus tidak apa-apa oke ini juga dihapus nah ini ada tanda X berarti ini sintaks error dihapus saja oke sip terlihat program rapi jadi tinggal di run saja oke nah ini hasilnya Hello World ini program pertama kita baik kita akan angisi sini satu persatu baris pertama kode public classic hello yaitu mengidentifikasikan nama kelas yaitu hello pada japa semua kode seharusnya ditempatkan di dalam deklarasi kelas kita melakukannya dengan menggunakan kata kunci kelas sebagai tambahan kelas menggunakan akses khusus public yang mengidentifikasikan bahwa kelas kita mempunyai akses bebas ke kelas lain-lain dari paket yang lain pula paket merupakan kumpulan kelas-kelas kita akan membahas lebih dalam menggunakan paket dan akses khusus pada pembahasan selanjutnya oke masuk baris berikutnya yaitu terdiri dari terdiri atas kurung kurawal yang mengidentifikasikan awal blok pada kode ini kita menempatkan kurung kurawal pada baris selanjutnya setelah di deklarasi kelas bagaimanapun kita dapat juga meletakkan kurung kurawal ini setelah baris pertama dari kode yang kita tulis jadi kita dapat menulis kode kita sebagai berikut public class hello public class hello atau ya tiga baris selanjut yang mengidentifikasikan adanya komentar nah ini adalah komentar komentar adalah satu yang digunakan untuk mendokumentasikan setiap bagian dari kode yang ditulis komentar juga bukan merupakan bagian program itu sendiri nah tetapi digunakan untuk tujuan dokumentasi komentar itu sendiri dapat ditambahkan pada kode yang anda tulis sebagai petunjuk yang dapat membelajar pemrograman yang baik jadi biasanya komentar ini digunakan untuk mengingat baris program jadi masing-masing baris-baris program itu memiliki tujuan masing-masing nah apabila program kita telah panjang bisa dilihat dari ribuan baris maka sangat sulit bagi seorang programmer untuk mengingatnya maka diberikan komentar agar baris-baris kode tersebut bisa kita ingat apa tujuannya bisa baris itu dibuat oke komentar terdiri dari dua jenis apabila komentar menggunakan garis miring bintang dua bintang ini dengan dengan pemberian simbol ini kita bisa menggunakan atau menulis komentar beberapa baris jadi bisa dua baris bisa tiga baris dengan kode ini pertama kita klik kita kita masukkan garis miring lalu bintang terus komentar yang kita ingin masukkan lalu bintang garis miring nah ini jadi segala sesuatu yang ada dalam kode ini semuanya akan diabaikan oleh compiler japa dan dianggap sebagai komentar ada juga komentar yang menggunakan garis miring dua kali nah komentar ini fungsinya atau hanya dapat digunakan satu baris saja jadi kalau misalnya ingin memasukkan komentar dua baris maka kode garis miring dua kali ini harus dimasukkan kembali oke komentar pada japa ini ada penulisan komentar dari beberapa bahasa pemorgaman lain seperti C++ yang menggunakan garis miring dua kali kalau di bahasa C yang menggunakan garis miring bintang nah kalau untuk khusus javadoc kita bisa memasukkan apa pemformatan dalam dalam komentar kita menggunakan garis miring bintang dua kali ini kita bisa menggunakan pemformatan HTML dokumen oke lanjut pernyataan dalam pernyataan dalam java dan blog pernyataan adalah suatu atau lebih baris kode yang diakhiri dengan semi kolon sebagai contoh untuk pernyataan tunggal semi kolon ini sebenarnya fungsinya seperti jika kita membuat kalimat maka diakhiri dengan tanda titik begitu juga dalam bahasa pemorgaman java kita membuat sebuah pernyataan atau kalimat atau apapun harus diakhiri dengan semi kolon atau tanda titik kalau dalam penulisan teks biasa sedangkan blog adalah satu atau lebih pernyataan yang terbentang antara kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup yaitu sekumpulan pernyataan sebagai satu unit kesatuan blog pernyataan dapat dikumpulkan akan tetapi tidak secara pasti mempunyai keterikatan fungsi beberapa jumlah spasi kosong diizinkan terdapat di dalam sebagai contoh dari satu blog ini dari sini dari kurung kerawal buka ini merupakan blog dia terdiri dari beberapa beberapa apa namanya beberapa pernyataan pernyataan tadi ditandai dengan semicolon atau titik koma ini ada beberapa pedauman pengulisan program java identifier adalah satu tanda yang mewakili nama-nama variable metode class dan sebagainya contoh dari pengidentifikasian adalah hello my system out pengidentifikasian pendeklarisian java itu case sensitive artinya huruf besar dan huruf kecil itu akan berbeda maknanya nah dalam pengidentifikasian java juga oke bebas indonesia java itu bebas kita bisa masukkan semua simbol baik itu abjad A sampai Z angka 1 sampai 0 sampai 9 maupun karakter lainnya seperti titik koma tanda dolar atau sebagainya pedoman penulisan program nah ini adalah pedoman dalam penulisan program untuk memberikan nama dari kelas java diberikan huruf kapital untuk huruf pertama pada nama kelas nah untuk nama metode dan variable huruf pertama dari kata harus dimulai dengan huruf kecil sebagai contoh nah ini nah ini ini nama kelas jadi nama kelas disarankan ya tidak ini tidak wajib tapi disarankan huruf pertama dari nama kelas itu harus disarankan menggunakan huruf kapital dan seterusnya pun menggunakan kapital maksudnya this is an example of class name nah setiap kata itu disarankan menggunakan huruf besar sedangkan di metode metode atau variable variable adalah pengubah disini disarankan kata pertama menggunakan huruf kecil dan kata berikutnya menggunakan huruf besar fungsinya apa akhirnya kita dapat dengan mudah membedakan antara kelas japa dan variable atau metode tapi sebenarnya terserah aja sih mau dibalik mau bikin style sendiri ini masalah yang penting kita sebagai programmer yang menulis program itu nyaman dan mudah dalam memahaminya keyword keyword dalam japa nah ini adalah keyword atau kata kunci dalam program japa jadi kita bisa membuat program dengan menggunakan perintah-perintah disini keyword japa atau kata kunci japa ini tidak bisa digunakan dalam variable misalnya kita ingin membuat variable tapi variable tersebut tidak boleh menggunakan misalnya kata case byte else import ini tidak bisa programnya pasti akan error contoh misalnya kita buat sebuah variable tipe variable misalnya init kita gunakan false nah walaupun kita tambah sama dengan tanda titik koma program tetap akan error meskipun sudah kita beri nilai misalnya 10 program tetap akan error karena kita menggunakan kata kunci dari program japa itu tadi kalau misalnya kita ganti lain misalnya angka nah tandanya kan berubah tadi ada tanda X ini berubah jadi tanda tanda lampu artinya kesalahan setelah dibenarkan oke ini yang harus diingat adalah variable tidak boleh menggunakan kata kunci dari japa oke level literal bisa lihat disini liter on terjer plotting point liberal bisa dibaca baca lagi nanti karena ini modelnya mudah di download menggunakan model jenny modul tersedia tersedia secara online dan bisa dengan mudah di download karena ini salah satu program dari pemerintah juga jadi materi-materi disini semuanya terpercaya lengkap dan gratis oke klik aja jenny java di google pasti akan masuk ke situsnya dan bisa di download karakter literal oke string literal string literal mengatakan beberapa karakter dan dinyatakan dalam tanda double foot oke contoh adalah hello world oke tipe data nah ini tipe data bahasa programan japa mengimipation 8 tipe data primitive diantaranya adalah boolean untuk bentuk logika char untuk karakter atau bentuk tekstual byte short integer long double dan float floating point logika boolean boolean tipe data boolean diwakil oleh dua pernyataan true dan false jadi dalam tipe data boolean hanya ada dua nilai benar atau salah true atau false jadi ini fungsinya untuk kita misalnya menggunakan fungsi kondisi itu mencari benar dan salah dari suatu kondisi misalnya jika 6 lebih besar dari 8 jika benar maka cetak nilai benar jika salah cetak nilai salah menggunakan logika boolean textual character ini untuk mencetak melancar character saja tapi ini hanya untuk satu satu apa namanya satu character saja dia menggunakan tanda petik tanda petik menampilkan single quotes ada tanda petik 1 dan tanda petik 2 kalau tanda petik 2 ini menjadi string string itu kita bisa masukkan kalimat artinya lebih dari satu karakter kata kalimat oke masuk ke integral byte short integer dan long tipe data byte short integer dan long ini masuk dalam kelompok integral tipe data yang inggrasional menggunakan tiga bentuk yaitu decimal octal dan seksal disimal untuk tipe data integral byte short integer dan long sebenarnya bedanya adalah kemampuan atau rank yang dapat dicapai dari masing-masing tipe data tersebut misalnya byte itu kemampuannya hanya sampai 8 bit itu dari minus 2 pangkat 7 sampai 2 pangkat 7 dikurang 1 nah ini jangkauan datanya sedangkan short itu 16 bit minus 2 pangkat 15 sampai 2 pangkat 15 dikurang 1 32 bit jangkauan datanya minus 2 pangkat 31 sampai 2 pangkat 31 dikurang 6 untuk tip namanya itu int 64 bit itu long jangkauan datanya minus 2 pangkat 63 sampai 2 pangkat 63 minus 1 oke floating point miliki double sebagai default tip datanya floating point neutral di atas salah satunya di simul point atau salah satu dari pilihan berikut variable variable adalah item yang digunakan data untuk menyimpan pernyataan objek variable memiliki tipe data dan nama tipe data mengidentifikasikan tipe dari nilai yang dapat dibentuk oleh variable itu sendiri nama variable harus mengikuti aturan untuk mengidentifikasi untuk pengidentifikasian deklarasi dan inisialisasi variable untuk deklarasi variable adalah sebagai berikut nah pertama tipe datanya dulu lalu nama variable nya lalu nilai awal inisial following nilai awal dari variable jika tandanya ini maka ini wajib wajib ada maksudnya kalau ini opsional oke ini contoh program yang meniklarsikan dan menginilisasikan beberapa variable kita coba public certificate kita coba dari sini sampai ke sini oke kita coba di xclip mungkin dari sini sampai sini paste apa program lihat program nah kosong hasilnya di terminal kosong sekarang memang tidak ada data yang ditampilkan ini cuma cuman apa namanya program yang bekerja dibalik dibalik layar bisa dilihat tapi programnya berjalan dengan baik karena tidak ada pemberitahuan atau pesan error oke menampilkan data variable nah ini bisa kita coba penampilan data variable kita ambil dari sini kita copy kita paste ini ada error public static void main string salahnya dimana oh ini ada obel kontas harusnya dihapus saya benarkan dulu kesalahan ini thin line tutupnya berarti disini oke kita masukkan lagi iya kita coba run nah angka 10 ini dihasilkan dari sistem outprint line value value atau nilai sebelumnya kita sudah masukkan kita sudah membuat variable value 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 susah sekali dengan tipe data integer dengan nilai 10 maka yang saat kita mencoba nampil mencetaknya di layar kita masukkan nilai value tapi yang muncul adalah nilai 10 karena ini merupakan variable pengubah penghubung sama halnya dengan ini x plus x maka yang tampil adalah a disini tanda kurung tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi tanda kurung ini fungsinya mencetak karakter karakter string nah makanya tampilnya disini sedangkan plus ini tanda plus ini tanda penghubung menghubungkan dari data string ke variable atau data perhitungan lainnya kita juga bisa langsung masuk menghubungkannya disini dalam satu perintah print out out print jadi ini perintah mencetak layar ini bisa kita gabungkan karakter kita tambahkan dengan variable sehingga jadi nilainya seperti ini dari sini dari dari bisa dibaca baca lagi nanti operator nah ini beberapa operator aritematika operator aritematika ada tanda plus bintang bintang sebagai kali multifly add ini tanda garis miring pembagian tanda persen ini sisa bagi tanda kurang adalah pengurangan ini salah satu contoh program ini output programnya nah ini ada juga operator increment dan decrement operator penambahan dan pengurangan secara otomatis jadi the japa terdiri atas operator unary increment plus plus dan operator unary decrement min min operasi increment decrement menambah dan mengurangi nilai yang tersimpan dalam bentuk variable angka terhadap nilai 1 jadi kalau misalnya angka 2 misalnya kita masukkan variable a plus plus sama dengan 2 jadi nanti hasilnya 2 akan terus bertambah 2 3 4 artinya 2 tadi bertambah 1 angka dengan perintah plus plus kalau min min ini fungsinya mengurangi 1 kalau misalnya kita cuma memasukkan perintah program itu saja maka dia tidak akan berhenti dia akan terus melakukan penambahan saya coba ini operatur relasi nah ini operatur relasi besar kecil besar sama dengan lebih kecil lebih kecil sama dengan sama dengan dan tidak sama dengan ini fungsinya nanti masuk ke bolehan ke tipe data bolehan ini menentukan benar atau salah kita run dulu program nah kita copy dari sini kita coba run lagi program ini copy saja biar tidak memakan waktu pastikan di sini terus masih ada baris selanjutnya berhasil di sini ini tampilan program dari operasi penghubung dan operasi pembanding G G G lebih kecil sama dengan J misalnya yang paling pertama I sama dengan 37 J sama dengan 42 K sama dengan 42 ini variable dan inisialisasi awal terus ini penambahan bukan 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 ini merupakan cetakannya nah disini lebih besar dari nah lebih besar dari I lebih besar dari J kita lihat nilai I I sama dengan 37 J sama dengan 42 I lebih besar dari J maka hasilnya adalah false ini secara otomatis nah ini ini sebenarnya perhitungan aritematika sedangkan yang ini ini karakter ini hanya karakter saja jadi yang kita lihat disini sebenarnya karakter tapi yang false ini ini bukan karakter tapi hasil dari ini memang yang ditampilkan adalah karakter tapi adanya karakter false atau kata false disini adalah hasil dari ini perhitungan aritematika antara I lebih besar daripada J mengapa hasilnya false karena I itu nilainya 37 sedangkan J 42 jadi harusnya J lebih besar daripada I maka hasilnya adalah false oke ini penjelasan secara singkatnya tapi mudah-mudahan bisa dimengerti sederhana sih ini pelajarannya masih ya masih dasar namanya juga algoritma pemrograman oke lanjut ke operator logika ada n or 0 nah ini 3 logika dasar ini tabel kebenaran program berikan publik publik setik wifi kita coba lagi program nih nah kita copy dari sini pastik kesini lanjutnya print print ini printah mencetak ke layar atau konsol hasilnya hasilnya ini hasilnya nilai awal i integer sama dengan 0 integer sama dengan j tes system out false nah ini tes tesnya i lebih besar dari 10 sedangkan i sama dengan 0 dan j plus plus lebih besar daripada 9 dalam terhadir kebenaran jika kita menggunakan operasi dan itu kedua kondisinya harus benar semua harus benar baru bernilai benar jika ada satu kondisi yang salah maka hasilnya pun salah false nah tapi disini kita lihat ada perbedaan antara simbolnya disini menggunakan dua simbol dan ini simbol dan dua sedangkan disini satu bedanya kalau disini dia mencek semua kondisinya nah walaupun kondisi yang pertama sama ini salah misalnya i jelas-jelas salah jika dinyatakan lebih besar daripada 10 karena nilai i disini adalah 0 tapi program tetap akan mencek sampai akhir baris program yaitu j plus plus lebih besar dari 9 dia akan tetap mengecek ini sampai akhir baris program nah berbeda dengan logika n atau dan yang menggunakan hanya satu simbol dan dia hanya mengecek kondisi pertama jika kondisi pertama salah maka dia akan langsung mengeksekusi kondisi yang pertama langsung hasilnya salah karena memang aturannya dan itu jika satu satu saja kondisi salah maka semuanya nilai salah itu untuk dan atau n logika or nah ini logika or jika salah jika benar benar maka benar jika satu saja kondisinya yang benar maka semuanya benar tapi bila logika or atau atau itu bernilai salah apabila semua kondisinya salah ini contoh programnya kita tes lagi oke kita mulai dari sini run run program ya berhasil true true nah nilai or jika 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 satu kondisi saja benar maka semuanya benar nah sama seperti n tadi dia juga memiliki dua mode 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 simbol bisa menggunakan dua garis atau satu garis nah ini sama dengan yang tadi kalau dua garis dia akan mengecek kedua kondisinya bidangkan satu baris ini hanya menggunakan hanya mengecek satu kondisi saja jika kondisi pertama benar maka otomatis benar nah makanya nilainya true kedua-duanya oke namun hasil disinya beda udah 11 ada 10 karena ini mengecek semua kondisi dan ini mengecek hanya satu kondisi saja j plus plus pada baris yang terdiri atas operator tidak dikosisi sejak pernyataan pertama oh terbalik penjelasan saja maksudnya kalau menggunakan dua berarti yang dieksekusi hanyalah pernyataan pertama saja jika pernyataan pertama benar maka kondisi kedua tidak dicek lagi jadi penjelasan yang pertama tadi salah berbeda dengan yang ini tadi jika hanya menggunakan satu simbol maka dia akan mengecek semuanya bisa dilihat dari tampilannya yang muncul langsung 10 karena yang dicek cuma ini saja kondisi pertama saja sedangkan yang kedua ini yang ini yang dicek sampai habis sampai semua kondisi habis operator kondisi ini percabangan operator presiden operator presiden ini operator pembatas intinya program misalnya dalam perhitungan aritmetika perhitungan matematis misalnya penambahan pengurangan pembagian seperti ini kita bisa memberikan tanda kurung kurung buka atau kurung tutup ini merupakan operator presiden pembatas perhitungan mana yang didahulukan untuk dihitung oke ini latihan nah ini soal latihan yang sudah tadi sebelumnya sudah saya jawab tapi akan saya jelaskan latihan yang pertama itu mendeklarasikan dan mencetak variable jadi materi kita dipertemuan ini habis sampai operator presiden dan ini masuk ke latihan tugas pertama tugas pertama adalah mendeklarasikan dan mencetak variable ini sudah saya cek nanda nama programnya nama kelasnya deklarasi variable nah saya menggunakan sebenarnya sederhana saja saya berikan saya buat 3 variable 4 variable disini ada variable number dengan tipe data integer nilai awalnya 10 jadi run maka hasilnya number sama dengan 10 karena ini ada variable letter dengan tipe data karakter dan disini saya beri A ada variable result tipe data bulan nilainya sama dengan true nilai awalnya sama dengan true string ini variable str tipe datanya string nilai awalnya adalah hello maka ini tampilannya oke terus masuk ke soal yang kedua mendapatkan rata-rata dari 3 angka nah ini nilai rataan sebenarnya pertama saya buat dulu variable dan tipe datanya ada 4 variable disini pertama variable number 1 number 2 number 3 ini fungsinya untuk menyimpan nilai nilai dari 10 20 dan 45 yang nantinya akan kita hitung sedangkan variable rataan ini nanti untuk menyimpan perhitungan jadi tokon C ratakan rataan tentunya di perhitungan perhitungan ini kita perlu variable untuk menyimpannya nanti variable ini bisa kita ambil bisa kita gunakan kembali sederhana saja nilai rataan pertama nilai number 1 number 2 number 3 kita tambahkan lalu dibagi 3 nah ini menggunakan operator precedence itu fungsinya untuk membatasi kalau misalnya tidak menggunakan operator precedence tentunya yang akan dikesekusi adalah number 3 dibagi 3 dulu baru ditambahkan dengan number 1 dan 2 ini akan salah yang benar adalah pertama nilainya 3 nilai tersebut kita jumlahkan dulu baru dibagi dengan 3 oke pertama ini ada 4 output ada 4 perintah print pertama mencetak nilai ntar saya nah pertama mencetak nilai number 1 kita ambil dari sini 10 number 2 20 number 3 45 ini nah ini perintahnya ini dia ngambil dari sini oke terus rataan nah ini rataan tadi perintah printnya ini 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 karakter karakter kan karakter lalu ditambahkan dengan operasi rataan tadi ini variable nya oke ini program rataan lanjut ke mencari nilai terbesar nah ini lumayan ini program agak lumayan perlu logika sedikit tapi ya masih terbilang mudah ini ada 4 variable juga ada variable 61 62 63 ini fungsinya untuk sama untuk menyimpan nilai 10 23 dan 5 yalah tipenya integer terbesar ini variable terbesar dengan nilai dengan variable variable terbesar dengan tipe data integer ini fungsinya untuk menyimpan terbesar sama dengan number 1 di nah ini saya menggunakan kondisi kondisi atau kalau misalnya dalam pemrograman C++ atau C itu if menggunakan logika if disini hanya menggunakan simbol saja simbolnya simbol tanda tanya dan titik 2 nah jika kalau bahasa lebih mudahnya adalah jika number 1 lebih besar daripada number 2 maka cetak maka hasilnya adalah number 1 kalau salah maka number 2 nah ini ini apa namanya ini baris pertama nah di baris kedua saya menggunakan saya membandingkan 6 6 3 dibandingkan dengan dibandingkan dengan terbesar terbesar disini maksudnya ini nah yang ini jika nilai dari nomor 3 lebih besar dari terbesar terbesar variabel terbesar ini yang ini hasil kita menggunakan variable ini nilai yang diambilnya adalah ini yaitu hasil dari yang pertama jadi dia jadi program sebenarnya mengeksekusi baris pertama dulu setelah dapat hasilnya barbie mengeksekusi baris kedua nah hanya ini tetap disana jika jika nomor 3 lebih besar daripada terbesar maka dia akan mencetak nilai ketiga nah tapi jika salah dia akan kembali ke sini kembali ke nilai awal nah itulah kenapa hasilnya 25 oke ada 3 perintah print nomor 2 ini sebenarnya ada 4 ada 4 untuk mencetak nilai yang pertama nilai kedua nilai ketiga lalu mencetak hasil dari logika itu tadi nah sama masih menggunakan teks lalu digabungkan nah ini tanda plus tadi adalah simbol penggabungan penggabungan dari teks ke variable atau teks sama teks ini variable terbesar ini angkanya diambil dari sini ini sama dengan ini tapi hasil ini tetap hubungannya hubungannya kesini ini kesini nah itulah variable variable bisa disebut juga pengubah oke ini dapat hasilnya lalu masuk ke operator precedence sederhana saja ini pertama saya tentukan dulu variable dan tipe datanya semuanya integer karena ini merupakan apa namanya operasi matematis jadi semuanya menggunakan integer saja dan kenapa menggunakan integer karena tidak menggunakan tipe misalnya float atau misalnya apa tipe data tipe data integral karena memang disini saya menggunakan hanya menggunakan nilai bulat artinya tidak perlu menggunakan misalnya apa namanya integer itu bulangan bulat sedangkan double tidak perlu karena akan menghabiskan memori saja oke ini pertama saya buat precedence satu karena disini ada tiga perintahnya ada tiga precedence untuk yang pertama itu nilainya dari variable dari nilai awal variable sedangkan precedence kedua itu langsung operasi nilainya saja untuk yang precedence tiga itu sama dengan precedence dua oke ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini pada pertemuan kita yang ketiga di minggu ketiga ini yaitu materinya kita mulai dari mencetak hello world sampai operasi precedence ya operasi precedence precedence atau precedence operator ya cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati